Hai karena pihak tergugat tidak datang ini ada satu hal yang menarik Egy Sujana meradang kalau minggu depan Jokowi tidak hadir secara personal itu dipastikan sering takutusannya sangat jelas bahwa dipastikan jasinya palsu karena nggak berada di lantai Hai laki-laki jamban dari majlis Oh pahadilan tidak berbena Wah kalau itu sampai terjadi saya minta rakyat langsung Allah Allah jadi untuk persidangannya ini ya terbuka dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua di mana kita semuanya dianggap sudah tahu satu hal yang perlu diingatkan bahwa ini persoalannya persoal pribadi Jokowi mengapa diwakili kejaksaan kan pengacara negara jadi tolong diberitahu pengertian hukum ini perdata dan yang mulia ini urusannya pribadi Jokowi diduga ijazahnya palsu jadi dengan hormat kecermatan tempat jenis dalam hal ini tidak bermaksa menyebut dalam panggilan ke depan nanti itu Presiden Jokowi atau saudara Jokowi harus hadir dia kenapa tidak hadir kalau dia memang enggak ada kepalsuannya hadir dong yang kedua sekarang pun masih menunggu belum ada setelah tangan basah Jokowi itu mana saya dengar tadi ada substitusi substitusi itu artinya pengganti bagaimana aku bisa menjadi pengganti jadi kalau dibilang Jokowi yang mengerjakan gak bener kita Presiden kita tapi dalam kapasitas sekarang yang kita buka pribadinya yang melakukan ini apa juga di jasa palsu jadi oleh karena itu tolong ditempatkan hukumnya seperti itu nah oleh karena itu yang kementerian juga tidak ada kepala biru yang kita buka Penterinya kok kenapa kepala biru yang jadi urusan dan KPU juga yang harus jelas ya untuk konteksnya tadi itu sudah ditangkap dan juga satu dari yang tidak hadir MPR masjilis tinggi kita punya dibanding perut tidak datang yang mulia mohon di sektor ini ketua MPR itu bagaimana mimpin MPR kok katanya tak pada undang-undang tapi tidak itu melecehkan kita yang mulai dilecehkan padahal yang mulai dimuliakan oleh undang-undang sebagai hakim wakil Tuhan di muka bumi itu majelis hakim yang muris dimanggil gak dianggap itu jadi karena itu dengan hormat ini sidang terhormat kita menurut pasal hukum 7 ayat 1 hukum 5 setiap roda negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali gak ada usaha presiden gak ada usaha negeri sama kita ini oleh karena itulah saya tidak bermaksud bicara lebih jauh tapi saya kecewa gitu loh karena saya dulu dua kali nih udah jepung kok gak gender kok gak berani datang harus di datang loh saya kira itu gak perlu diingatkan kalau minggu depan Jopowi tidak hadir secara personalnya itu dipastikan saya minta putusan yang sangat jelas bahwa dipastikan jasinya palsu karena gak berani datang itu lalu nanti ada lagi jawaban dari majlis pengadilan tidak berbena wah kalau itu sampai terjadi saya minta rakyat langsung mengadili Allah Allah Om Ar Om Ar apakah dia jelas kalau tenang baik jadi untuk terbikiran satu yang kita kita sampaikan lagi disini Buker-buker saudara mengatakan untuk selaku ketika kedua Berarti sudah betul kalau di sini coba-coba itu sudah selaku sesuai dengan pembicaraan yang dibuat Ini penggugan tidak hadir karena ditahan oleh kondisi Tolong yang mulia, jadi tidak ada unsur kesengajaan dari klaim kami Dia ditahan, mampukah dengan acara kesengajaan, belum dipanggil Hukum acara memberi hak kepada kita untuk wakil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Dari saudaraku, sebangsa, setara air yang saya cintai, saya banggakan Itu tadi pemandangan sedang perdana gugatan ijazahnya Pak Cokowi Yang digugat, dituduh palsu oleh Bambang Tri Dengan lawyer-lawyer Osinudin, pendolan HTI, dan Egi Sucana Pada sidang pertama ini, Majelis Hakim meminta baik kepada penggugat maupun tergugat Untuk menunjukkan identitas jati diri mereka masing-masing Dan juga berkas-berkas yang dibutuhkan Bambang Tri tidak bisa datang karena sedang ditahan di Baris Krimpori Atas kasus penodaan agama terkait dengan ijazah ini Terkait dengan kasus ini Begitu juga para tergugat Tidak ada yang datang, satupun Baik Presiden Jokowi, MPR, KPU Kemudian apa, Kementerian Pendidikan Semuanya diwakilkan oleh lawyer-lawyer mereka Dan saya kira sudah bagus Untung masih ada yang datang Kalau saya jadi pihak tergugat Tidak ada yang datang Ngapain ngurusin orang-orang bikin perkara begitu Orang-orang tidak mutu Nah Karena pihak tergugat tidak datang Ini ada satu hal yang menarik Egi Sucana Meradang Egi Sucana Meradang Meminta pada persidangan yang akan datang Yang rencananya akan dilaksanakan 31 Oktober besok itu Minta agar Pak Jokowi langsung yang datang Jangan diwakili Karena ini urusannya urusan pribadi Pak Jokowi Bukan urusan Presiden Dan selanjutnya dia provokator menurut saya Dia mengatakan kalau nanti pada sidang yang akan datang Pak Jokowi tidak datang Apakah dia akan mengancam akan menggunakan pengadilan rakyat Dan meminta agar Majelis Hakim memutuskan buat Ijazahnya Pak Jokowi memang palsu Aduh Egi yang provokator Enggak tahu nih Dulu pernah menjadi provokator Kasus people power Pas ke Pilpres 2019 itu Yang kemudian ada asli untuk rasa Bersama Pak Amin Rais Menggabungkan people power Egi Sucana ini Statusnya pada saat itu adalah tersangka Kasus people power ini Tapi enggak tahu kenapa Sampai hari ini enggak ada tindak lanjutnya itu Pak Polisi ini ya Saya track Fall up Kasus ini Sampai hari ini enggak jelas Ketika Egi Sucana Diperkarakan menjadi tersangka people power Kenapa enggak Enggak ada tindak lanjut nih Ya Jadi intinya Oke lanjut kembali kepada Persidangan tersebut Karena pihak penggugat Dan pihak tergugat Tidak datang Tidak hadir Maka Sedang Ditunda oleh Majelis Hakim Dan akan dilanjutkan Pada tanggal 31 Oktober Yang akan datang Oke Ya wis lah Ya udah lah Gak apa-apa lah Daripada Ribat ribut terus Ya wis Anulah Cara anulnya layangan Cara penggugat Layangannya Dunur Gak seneng-seneng penggugat Gitu Biarin Nanti Pada sidang yang gak datang Gak usah datang lagi Buat apa Ya Pak Presiden Sokowi MPR Kemudian KPU Gak usah datang lagi Gak usah diurusin Kalau perlu Tukang sapu Suruh datang Nah yang ngurusin Orang-orang resep Begitu Buat apa Emang-emang teman Masih banyak hal Yang lebih penting Yang harus Dipikir oleh Pak Jokowi Oleh MPR Oleh Kementerian Pendidikan Gitu ya Dan lain-lain Itu yang tergugat Harus ngurusin Orang-orang resep Memaksakan Kehundak Kalau gak datang Suruh diputuskan Ijasa Jokowi Falsu Adili dengan Adil Pengadilan rakyat Itu provokator Itu menurut saya Maksudnya Apa itu Pengadilan rakyat Pak Polisi Ini cadang Provokator Regisujana Dalam ruang sidang Ini Yang meminta Memaksa Hakim Majelis Hakim Untuk membuat Keputusan Ijasa Pak Jokowi Falsu Kalau Tidak mau Akan diadili Dengan pengadilan rakyat Ini provokator Sejati Tangkap Regisujana Itu menurut saya Caranya begitu Tidak Sidang aja Gak usah Pakai narasi Narasi Provokasi Begitu Oke Itu saja ya Laporan terkini Dari sidang Perdana Tuduhan Gugatan Teratap Ijahsanya Pak Jokowi Di pengadilan negeri Jakarta Pusat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh NKRI Warahmatullahi Dari sidang Tidak Tidak